Hai asana yg Ayo Assalamualaikum 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 Sampai jumpa di channel Assalamualaikum 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 Hi football lovers kembali lagi di channel Ternyata Zinspunk Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita cemak bersama. Sangat bikin takjub publik. Semua senang, semua bahagia. Cetak gol debut menjadi penentu kemenangan. Pemain asli keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri berhasil mencetak gol debutnya dan menjadi penentu kemenangan kalah menghadapi lawannya. Tenangan spektakulernya berhasil mencuri perhatian publik. Pemain asli keturunan Indonesia tersebut adalah Asnawi Mangkualam. Asnawi sendiri adalah pemain timnas Indonesia bermain di Liga Korea dan menjadi kesayangan sang pelatih asal Korea Selatan, Sinta Yong. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita dan Coach STY. Bravo Timnas Indonesia. Respon menakjubkan pelatih Eropa, usai Asnawi Mangkualam cetak gol perdana untuk Ansan Greners. Gol tersebut merupakan gol perdana back kanan andalan timnas Indonesia sepanjang berkarir di Korea Selatan. Gol itu terjadi di babak kedua masa injeri time menit ke-88 setelah umpan manis dari rekan setimnya. Dan berhasil menciptakan gol cantik lewat tenangan kerasnya. Ansan Grener pun unggul 3-1 atas Gimpol dengan skor telak di Ansan Was Stadium Sabtu 23 Juli 2022. Sekadar diketahui, usai mencetak gol tersebut pelatih timnas Indonesia, Sinta Yong memberi ucapan selamat pada Asnawi Mangkualam. Sinta Yong menerangkan bahwa Asnawi berhasil membuat hari spesial untuk fans Indonesia yang datang tersebut senang di laga tersebut. Pertandingan Ansan lawan Gimpo kemarin dibuat untuk merayakan hari untuk para fans Indonesia, ujar Sinta Yong lewat akun Instagram pribadinya. Asnawi terbang tinggi di pertandingan tersebut, kamu telah bekerja keras Asnawi dengan umat hati, tutupnya. Lalu senada dengan Sinta Yong, pelatih keteker Ansan Greners, Lim Jong-hon memuji Asnawi Mangkualam pada konferensi pers pasca pertandingan. Sang pelatih memuji usaha keras Asnawi Mangkualam untuk bisa menambah intensitas serangan dalam permainannya. Hal itulah yang berbuat gol perdana bagi Asnawi Mangkualam di kompetisi Korea Selatan. Dia Asnawi berlatih keras, Dia diperintahkan untuk aktif naik penyerang bersamaan dengan bertahan, ujar Lim dilansir dari Sports G. Dia bilang dia adalah back yang agresif, jadi bisa mencetak gol dengan baik. Dia menggunakan perintah tersebut untuk terus membuat peluang menembak di babak pertama, lanjut Lim Jong-hon. Selain etos kerja, sang pelatih juga memuji kepercayaan diri Asnawi Mangkualam. Dirinya berani menjamin Asnawi Mangkualam bakal tampil lebih baik lagi selanjutnya jika meneruskan hal tersebut. Dia berlatih dengan keras dan hal itu memberinya kepercayaan diri, ujar Lim Jong-hon. Jadi, saya rasa dia akan menjadi lebih baik di masa depan, tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.